Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Kali ini saya akan membagikan tip membuat Puding buah naga lapis lumut Yang sangat segar Buah naganya Dan sangat gurih dan lezat Dari lumutnya Yuk langsung saja ikuti videonya Ini kita siapkan Satu buah naga Tapi saya gunakan Hanya separuh Atau kurang lebih 200 gram Kita kupas Kemudian akan saya blender Ini kita gunakan Separuh saja Atau setengah dari buah naga Kita potong-potong Kemudian kita masukkan ke dalam blender Kita beri air Ini saya siapkan air 300 ml Tapi kita gunakan separuh saja Atau sebagian Yaitu 150 ml Kita blender dulu Kemudian kita siapkan panci Kita masukkan sebagian Atau sisa dari air tadi Kemudian gula pasir Ini 100 gram Sejimpit garam Sedikit saja Kemudian satu bungkus agar-agar powder Kita masukkan buah naga yang sudah kita blender tadi Kita aduk-aduk dulu sebelum kita masak Kemudian kita masak Di atas api kompor Sambil diaduk-aduk Sampai benar-benar mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Kita matikan api kompor Kemudian kita siapkan cetakan Kita masukkan Kita masukkan Pudingnya tadi Tapi kita beri Atau kita masukkan setengah dari cetakan Nanti karena kita akan beri lapisan puding lumutnya Ya Kira-kira saja sampai setengah Ada pun nanti sisanya Kita masukkan ke wadah lain Kita masukkan ke wadah yang lain Atau mangkuk kecil Nah untuk yang kedua Bagian kedua Saya akan membuat puding lumutnya Kita siapkan 400 ml santan Kita masukkan Kemudian kita beri Gula pasir Sebanyak 100 gram Atau kurang lebih 6 sendok makan Ini saya beri ukuran sendok juga Ya pemirsa Kita beri sejimpit garam Kemudian Ini saya siapkan Agar-agar bubuknya Yang warna hijau Jadi sudah Bewarna hijau Nanti dia ya Kita masukkan Kita aduk-aduk terlebih dahulu Sebelum kita masak Kemudian karena ini warnanya kurang cerah Saya tambahkan pasta pandan Secukupnya saja Seperti ini Kemudian kita aduk-aduk sebentar kembali Supaya hijaunya merata Kita beri telur Kita beri telur Ini saya pecahkan Atau saya kocok lepas terlebih dahulu Di wadah yang lain Ini saya kocok lepas ya Kemudian baru kita masukkan Kedalam adonan puding tadi Kita beri daun pandan Supaya nanti aromanya lebih harum Harum pandan yang segar Kita masukkan Sambil kita aduk-aduk Baru kita masak di atas api kompor Kita masak dengan api sedang saja Sambil diaduk-aduk Tapi untuk puding lumut Kalau ingin yang besar-besar Jangan terlalu sering diaduk Kita diamkan seperti ini Tapi juga tetap Sekali-sekali kita aduk Agar di bawahnya itu Tidak lengket Ataupun dia akan mengeras ya Kita tetap aduk-aduk Tapi jangan terlalu sering Nah ini seperti ini Ini sudah hampir mendidih Kita tunggu sampai benar-benar mendidih Nah ini lumutnya sangat Kelihatan sekali Nah kalau sudah benar-benar mendidih Kita matikan api kompornya Ya kita aduk-aduk sebentar Untuk menghilangkan uap panasnya Kita kembali ke puding buah naga Kita akan memasukkan Tapi tetap kita tusuk-tusuk dulu Dengan garpu Supaya nanti puding lumutnya Bisa benar-benar menempel Dengan puding buah naga Seperti ini ya pemirsa Boleh dengan garpu Atau boleh dengan tusuk sate Yang ini juga ya Ini sudah saya Tusuk-tusuk tadi Dan kita masukkan Puding lumutnya Oke ada sisanya sedikit Kita masukkan ke Bagian wadah yang kecil tadi Nah ini sudah Kemudian kita tunggu Sampai benar-benar dingin Ini pemirsa Pudingnya sudah dingin Akan kita keluarkan Dari loyangnya Saya akan tetap mempermudah Untuk mengeluarkan dari loyang Kita siapkan dengan tusuk Seperti ini ya Ya tusuk gigi Kita masukkan Atau boleh menggunakan tusuk sate Kemudian kita potong Kita balik Bismillah Langsung dia keluar Ya pemirsa ya Langsung lepas Cantik sekali pemirsa Puding lumutnya Ini akan saya iris Hmm Segar Dan gurih ini rasanya Gurih Manis-manis gurih Dari puding lumutnya Segar dari buah naganya Hmm Sangat cantik penampilannya Merah dan hijau Ya Segar Kemudian Akan saya coba cicip Kan saya rasakan Bagaimana enaknya Hmm Bismillah Akan saya coba Hmm Enak pemirsa Manis-manis gurih Hmm Dan saya coba lagi Ini yang buah naganya Hmm Segar 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 dan enak Oke pemirsa Inilah cara membuat Puding Buah naga Lapis Lumut Sangat Cantik penampilannya Segar Dan Enak Rasanya Silakan Dicoba di rumah Ini Jangan lupa Setelah menyaksikan video saya Silakan diberi like Subscribe Dan komennya Terima kasih Telah menyaksikan video saya Saya airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati